hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan hoirol channel ya kali ini saya kedapatan motor jupiter Z robot jalur ini sudah protokol seperti ini sudah saya bongkar sedikit tadi ini kedalanya itu rantai kampretnya bisa cepat jalur seperti ini ini tadi saya bongkar dan saya pasang lagi ini sudah saya lepas entah kenapa ya bisa bisa apa namanya loncat rantai kampretnya ini ya saya apa saya kira jumlah loncat dan saya mau pasang lagi dan ternyata disini ini dia tidak nah dia tidak nyangkut dengan gear yang ada dikeras dalam sini ya dia tidak nyangkut ini bisa ditarik-tarik ini tidak berputar ini ya dan ini bisa diubang-ubangkan seperti ini dan dia tidak bisa memutar seker oke bagaimana cara menangani kendalanya seperti ini ini penyakitnya ada di sini sebenarnya ya ini penyakitnya hanya di sini sebenarnya dia ini sudah rusak dan menjadikan apa namanya rantai kampret itu kendu atau kendor ya dia kendor sehingga dengan motor berjalan rantai kampretnya bisa cepat ya loncat dan keluar dari jalurnya sehingga menyebabkan motor mogok oke kita coba lepas saja atau bongkar dulu sebelah sini bak sebelah kiri ya oke oke lho setelah kita buka ya dan ini sudah saya kendorkan bautnya dan dengan cara ini gencel dengan kunci T dan kita lepas ke kiri ya ini kita menggunakan tracker khusus Yamaha caranya seperti ini lho nah seperti ini dan nanti kita paskan dengan lubang-lubang nih ya 123 oke lho ini pemasangannya dan pastikan semuanya baut ini pengencangan sudah pas ya dan selanjutnya ini kita yang tengah ini kita puntar ini oke untuk pelepasan di bagian magnetnya kita perdepat saja untuk menghemat waktu biaya dan tenaga seperti ini bisa menggunakan kunci inggris dan kita bantu dengan menggunakan pipa seperti ini ya untuk bisa tenaga maksimal keras sekali ya lho dan oke berhasil ya sampai bunyi stok itu ya sangat keras ini kali ini pak tracker makna jupiternya itu sampai bunyi stok itu ini kita lepaskan oke ini kita lepas kalau untuk pelepasan makna jangan ini jangan sampai dilepas dulu ya nanti bautnya itu susah apa dimasukkan murnya nah kalau begini kan enak dia lepasnya mantap Oke jangan lupa lepas sepi magnetnya lho ini kita tempelkan ke magnet dengan sampai hilang ini kita ambil oke ini dia penyakitnya ya di sebelah sini ini ini kita dekatkan nih ya Nah begini seharusnya dia begini kan mantap dan ini ini coba kita lepas dulu ya ini ini kita lepas dan nanti kita apa cek di luar dia fungsi normal atau tidak ya oke oke lho ya penyebabnya itu ini ya penyebabnya adalah stok apa namanya ini tensioner ini atau set-campat ini ya ini yang baru dan yang ini yang lama ya ini yang lama sudah apa namanya sudah tidak fleksibel ya seperti ini ini kan harus buncir ke kanan dia masuk ya atau pendek seperti ini kalau dilepaskan kan dia kembali tapi tidak apatnya dorongannya itu kurang maksimal ini kayak buncir ke kiri dia lepas ini kan lepas dia sudah rusak sebenarnya nih dan ini ini sebenarnya mau dibuat apa dibuat manual juga bisa lang dilangsungkan saja nya seperti ini ya ini sudah lepas dan diganti ini dilepaskan dibuat manual dilepas langsung dilangsungkan saja bisa namun yang punya minta ganti yang baru saja supaya seperti standarnya ya ini yang baru seperti ini ya yang baru lur ini kita lepas set itu kan kalau yang tadi kan tidak dia kalau apa namanya dilepaskan dia tidak langsung mendorong tapi dia pelan atau leto ya bisa dibilang begitu ya ini penyebabnya untuk rantai kampret sampai pisang cepat karena ini dia mendorong sebelah sini ya ini lidah tensioner ini dia mendorong ini jadi dia tidak bisa terdorong jahat sehingga ini rantai kampret cepat dan menyebabkan motor mogok hilang kompresi dan jadi seperti ini Oke lor kita pasang pasang dulu ya ini setelan kampretnya seperti setelan otomatis dan setelah itu kita pasang ini oke dan selanjutnya kita pasang dulu ringnya yang didalam ya sebelum gigi besar stater ini gigi besar staternya kita pasang juga jangan lupa dan selanjutnya kita pasang gigi kecil stater yang ada di atas ya ini kita pasang langsung aja dulu dan selanjutnya jangan lupa kita pasang juga sepi magnetnya ya supaya magnetnya bisa tertahan oke selanjutnya kita pasang ini magnetnya dan paskan dengan lubang sepi magnet harus pas ya usahakan pas jangan sampai miring jangan sampai apa tidak pas ya nanti akan menyebabkan permasalahan baru oke kita goyang-goyang sedikit dan sampai terdorong masuk ya mudah sekali oke mantap seperti ini oke dan selanjutnya kita pasang ring dan juga murnya oke dan lalu kita kencangkan nanti kita mengencangkannya disini karena tidak punya impact kita bisa menggunakan manual oke caranya kita ganjal di bagian sepi magnet ya menggunakan openg min dan kita kencangkan murnya dengan menggunakan kunci 17 ya seperti ini ya kita sampai kencang ya oke mungkin cukup segitu saja video dari saya semoga video saya ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe ya oke cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati